Pertemuan yang disebut konsolidasi kader Partai Amanat Nasional ini dilaksanakan di satu ruangan di Hotel Pantai Indah Pangandaran, Kamis, 20 Juli 2023, siang. Mereka berembuk mempersiapkan diri dalam pemilihan umum, pemilu, yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang, selain para. Kader dan Pentolan Pan, acara tersebut juga dihadiri oleh Desi Ratnasari dan Sigit Purnomo Syamsuddin Said Atsu yang biasa dikenal Pasha Ungu. Dalam kesempatannya, Zulkifli Hasan menyampaikan. Untuk koalisi partai pihaknya akan bekerja sama dengan partai-partai pendukung pemerintah, sementara saat ini pihaknya fokus untuk bakal calon DPR RI dari 11 daerah pilihan, DAPIL, di Indonesia. Tadi kita berempuk, insya Allah nanti setiap DAPIL diusahakan dapat satu. Jadi, bisa 11 kursi untuk DPR RI. Di pemilu 2024 nanti, ia mengaku optimis bisa kembali memenangkan kontestasi politik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!